Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan otopi langsung di sini dan kali ini di depan saya ada DF8 sorry bukan DF8 tapi D8S ini adalah varian terbaru dari UINFLY menerbakan penerus dari DF8 baik yang 20A maupun yang 12A cuman saat ini yang tersedia di depan kita adalah yang 12A nah perubahan paling signifikan adalah dari posisi lampu ya yang tadinya posisi lampunya ada di atas ini seperti halnya kayak di D7S ini sekarang itu lampunya ada di bawah kayak gitu nah lampunya pun juga mempunyai tiga mata 1,2,3 nanti akan kita bisa lihat terus kalau dari sisi depan dia tidak ada perubahan sama sekali pelknya masih sama yaitu 10 inch dengan rem tromol terus juga untuk pelknya pun juga masih sama tidak menggunakan oli dan selebornya juga masih tetap sama seperti itu nah terus kalau kita lihat di bagian samping ya kan kayak gitu bagian samping ini masih juga tidak ada perubahan sama sekali kayak gitu jadi mulai dari deck sampai dengan belakang ini juga tidak ada perubahan artinya windfly masih tetap mempertahankan original original daripada generasi sebelumnya dan memang terbukti sepeda listrik ini merupakan sepeda yang paling laris ya paling disukai karena bentuknya kayak sepeda motor kayak gitu nah untuk dinamonya dia masih menggunakan dinamo 500 watt kayak gitu downgrade daripada dinamo yang di generasi 20 ampere yaitu pakai 600 watt tapi dia karena 12 ampere dia pakai yang 500 kayak gitu baterainya sama masih 48 volt dan ini yang paling membuat perbedaan diantara semuanya yaitu adanya cover yang menutupi setang dan setangnya ini memang agak lebih pendek daripada setang generasi sebelumnya nah kemungkinan saya sih menduganya biar pada waktu dicuci itu air tidak langsung masuk ke dalam sini mas bro nah kan ini terbukti ya panjangnya yang bisa lihat kalau kalau ruang ini sangat amat tertutup sekali ya sangat amat tertutup sekali gitu oke ya kan panjangnya bisa lihat terus juga dia aksennya di labur hitam biasanya itu abu-abu nah terus kuncinya kuncinya itu sudah beda sendiri dia pakai NFC kayak gitu dia pakai kartu yang seperti ini ya kan nah ini ada NFC-nya kayak gitu ya kan tapi tetap pakai kunci nah kuncinya ini sama kok masih sama dengan yang kemarin-kemarin gitu nah oke nah jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilannya yaitu tampilannya baru disini adalah indikator untuk baterai 1,2,3,4 terus merah kayak gitu ya nah ini ada odometernya terus odometernya terus ini ada indikator speed ya kan dan ini trip-nya seperti itu terus bagaimana untuk apa kunci NFC-nya ya kunci kunci NFC-nya ini langsung di-tap seperti ini oke terus untuk matiin langsung aja seperti ini gitu nah ini menyalakan ini matikan ini menyalakan ini matikan oke terus ngeremotnya bagaimana kalau di generasi sebelumnya itu kan ada tombol untuk menyalakan alarm untuk mengunci ban dan sebagainya ya kan kayak gitu nah kalau di generasi ini karena dia sudah memakai NFC yang seperti ini dia ini otomatis mas bro kayak gitu nah sebagai contoh seperti ini ya ntar saya letakkan ini disini nah nah kan ada suara ya nah oke coba saya nah jadi dia secara otomatis ini mas bro dan ini lagi-lagi langsung terkunci seperti itu ya langsung terkunci nah jadi tidak seperti di seri-seri sebelumnya dimana kita harus memencet tombol tombol remote yang seperti ini seperti itu ya tidak 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 perlu sekarang tidak tidak tahu ini kekurangan atau kelebihan tapi yang pasti jujur saja kalau kita ngomong kelebihan ya ya memang ya kelebihan tapi ini sensitif sekali mas bro kayak gitu sebagai contoh ini kan ada di jalan raya kayak gitu jalan raya ada suara truk ngebel gitu kan ini dia bereaksi ikut ini ikut apa nyala mungkin karena belnya itu bergetarnya keras sekali ya kayak gitu jadi ya akhirnya dia bereaksinya juga dikiranya itu adalah respon seperti itu oke terus untuk bagian belakang kalau bagian belakang ya tidak ada tidak ada perubahan sih kayak gitu sama aja kayak gitu kan ini ada perubahan oke bentar saya nyalakan dulu nah oke ini adalah stop lampnya terus nah untuk keritingnya dia lebih jelas ya lebih jelas daripada pendahulunya kalau pendahulunya itu agak-agak redup-redup gimana gitu kalau ini udah terlihat jelas banget gitu oke terus kita kita lihat lampunya ya nah seperti yang tadi saya bilang oke lampunya ini ada tiga ya satu dua tiga seperti itu jadi ada tiga lampu terus sorotnya itu seperti ini mas bro waduh 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 gak kelihatan ya oke nah kurang lebih seperti ini ya kurang terang ya terang banget ya oke oke terus untuk tombol speednya dia seperti ini dia seperti ini dia kayak motor ya akhirnya kayak gitu dia kayak motor jadi tombolnya kayak gini terus speednya ini juga tombolnya kayak gini berbeda dengan yang versi sebelumnya terus di sebelah kiri dia ada lampu sein sama lampu rating kayak gitu udah itu aja terus untuk tombol apa letak untuk sepion ada disini ini karet kalau dibuka ya nah ini ada terat-teratannya oke oke mas bro kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk kekurangan dan kelebihan daripada D8S ini menurut saya kesimpulannya D8S ini cocok untuk semua kalangan bagi ibu-ibu terus remaja dan juga bapak-bapak yang ingin pulang pergi kerja yang jaraknya gak jauh paling gak 10-15 kilo kalau misalnya PP ya sampai 20 kilo lah PP masih oke mendingan pakai ini daripada pakai motor gitu cuman berangkatnya ya agak lebih pagian ya gak gitu karena speednya ini hanya kurang lebih 30 km per jam aja itu itu aja mas bro yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati